Sebenarnya nikah itu enggak terlalu penting kali ya, menurut aku ya. Nikah itu enggak terlalu penting, enggak begitu penting sih. Dimana... I have a question. Have you seen that film? Wait for the Colony. Wait for the film. I don't know. What? What? Have you seen what is that film called? They kill each other. Film? What the movie? Bro, I don't know. 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 Oh. Oh. I don't know. 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 What the movie? Where are you? I'm from Korea. Korea? South Korea. Wow. Yeah. That's good. I'm from Indonesia. That's good. I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Indonesia. Kalau si siapa? Sharon? Suka K-pop berarti? Enggak. Aku enggak suka K-pop. Tapi aku suka nonton drama Korea. Oh, iya sih. Kadang yang suka drakor, enggak suka K-pop. Ada yang suka K-pop? Jarang nonton drakor? Aku enggak tahu. Maksudnya bukan enggak suka. Enggak suka. Bukan enggak suka K-pop. Biasa aja gitu. Cuma aku sering nonton drakor. Enggak sering lah. Maksudnya kalau ada film yang asik nonton. Aku terakhir nonton Love in Congress. Wow. Itu isinya apa sih emang? Dia cewek. Dia cewek ini cewek ini gimana yang jelasinnya? Cewek ini dia buka jasa. Jasa jasa untuk menikah dengan dia gitu. Tapi pakai kontrak gitu. Berarti kayak istilahnya apa namanya? Kawin kontrak gitu. Yang di film apa itu kan ada dengan kawin kontrak. Cuma mereka maksudnya cuma mereka enggak serumah enggak se yaudah cuma kayak misalnya tujuannya apa gitu. Misalnya kayak kamu nih dipaksa. Supaya kamu dipaksa. Misalnya kamu dipaksa menikah sama orang tuamu. Ya kamu harus nikah. Tapi kamu enggak mau nikah gitu kan. Ujung-ujungnya kamu nikah itulah dengan dengan cewek tadi itu habis disewa gitu kan. Tapi enggak ngelakuin apa-apa kan gitu. Cuma sekedar gitu doang. Cuma sekedar status gitu aja. Mengisi status doang. Iya. Tapi abis itu yaudah cerai-cerai di pengadilan gitu. Dia ternyata tapi bahwasannya dia pernah menikah 12 kali gitu. Wow. Dan itu enggak ngapa-ngapain ya? Itu enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Isinya cuman gitu berarti? Gole-nya apa? Jadi sinopsisnya gimana? Kalau dari awal sampai terakhir itu gimana? Intinya? Intinya dia ya bekerja sih. Terus akhirnya dia mendapatkan akhirnya dia mendapatkan cinta dia. Dan itu dia berhenti dari pekerjaan itu. Setelah 12 kali tadi. Terus dia menikah. Enggak. Kayaknya lebih lah dari 12. Koknya sekitar gitu. Aku pun lupa-lupa ini. Terus apa yang bisa apa Siren ambil? Dari kisah itu apa yang? Sisi positif yang bisa diambil itu apa itu? Pesan-pesannya itu. Kamu dalam kali tanya-tanya. aduh rotok rambutku lama-lama. Biar apa aku bisa dapat pelajaran gitu? Sedikit aja yang kamu dapat apa? Sedikit aja. Apa yang aku dapat ya? Artinya gini loh. Dia tuh membantu. Dia pekerjaannya kerjaan dia begitu tuh bukan karena dia pengurahan atau dia menjual gitu. Tidak. Tapi dia membantu orang yang lagi kesusahan dalam dalam hal pernikahan. Ada manusia dia yang tidak ada manusia dia yang enggak mau nikah tapi dia dipaksa menikah oleh keluarganya. Gerti enggak sih? si cewek itu membantu dengan jasa yang dia punya. Artinya disitu cuma sekedar kontrak aja ya? Membantu dalam artian itu? Membantu. Oh gitu. Tapi dia ya dia buka dia di kontrak pun ada ada kayak misalnya kamu nih manfaatku gitu kan. Cuma aku ada buat perjanjian sama kamu. Kamu enggak boleh gini, enggak boleh begitu gitu. Terus waktu jam waktu kita jumpa di hari ini di hari ini di hari itu gitu. Kayak di jabalkan lah gitu. Enggak setiap hari jumpa gitu. Kapan berakhir kontraknya? Misalnya aku maunya berakhir kontrak ini dua bulan setelah itu kita bercerai gitu. Artinya gini loh dia di Korea kan banyak laki-laki yang dia suka cowok sama cowok gitu kan. Pernah dengar gitu kak? Ya pernah sih pernah dengar. Di Korea kan pernah ada laki-laki suka laki-laki mungkin keluarganya kenapa si cowok ini enggak menikah apakah dia suka laki-laki gitu kan. Padahal ya memang dia belum menikah aja gitu kan. Satu alasannya mungkin itu ya untuk membuktikannya dengan cara dia menikah kan. Dia menikah dengan secewek itulah dikontrak terus yang bisa kita ambil itu apa sebenarnya? Kalau misalnya ditekan tapi kan satu sisi kita ditekan karena dipaksa mungkin kenapa kok belum nikah itu? nah yang bisa kita kita ambil sebenarnya nikah itu enggak terlalu penting kali ya menurut aku nikah itu enggak terlalu penting enggak begitu penting berarti berarti enggak terlalu penting kalau siaran sendiri ada keinginan atau enggak? sejauh ini belum sih belum apalagi banyak ini ya banyak berita di luar sana sebenarnya apa berita gimana? ini di KDRT jadi ada rasa sedikit takut untuk menikah tapi nanti pasti ada kan? pastilah ya doa ini jelas Jawa Timur itu dimana ya? maksudnya ibu kota Jawa Timur apa ya? ya aku nanya ibu kota Jawa Timur itu apa aku enggak tahu kalau ibu kotanya ini Jawa Tengah enggak tahu ini sih lagunya ini anak-anak dulu naik kereta api coba apa disitu ada satu kota yang jadi ibu kota oh Bandung Bandung nah Bandung itu Jawa 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 Tengah ya oh iya Jawa Tengah Bandung itu Jawa Barat oh Bandung Jawa Barat kamu di Jawa Barat karena aku tadi dari Jawa Timur di Jawa Timur mana Surabaya nah itu itu kota ibu kotanya Jawa Timur Surabaya ya oh ya Jawa Tengah Jawa Tengah